Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahlan Nah so guys buat teman-teman aku semuanya Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke Dan buat teman-teman aku semuanya Yang masih beraktifitas, selamat beraktifitas Yang sudah di rumah, selamat beristirahat gitu ya Oke guys, nah jadi di video kali ini Ada yang sedikit unik menurut aku Nah jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini Dan setelah aku klik linknya Ini dari channelnya salah satu kreator juga ya Seorang youtuber yaitu Sally Gao Nah disini yang berjudul adalah Perbedaan cewek Cines Malaysia dan Tiang Hoa Indonesia gitu Nah jadi yang jadi pertanyaan disini adalah Apa sih perbedaan wanita Indonesia dan wanita Malaysia gitu Nah kelihatannya sih ini hal yang sepilih Tapi jumlah ya langsung aja kita tonton Aku juga merasa penasaran seperti apa videonya gitu ya Apa sih perbedaannya gitu ya Oke jadi bagi kalian yang menonton video aslinya Aku sediain perfeelingnya di dalam video keseimbang aku Dan jangan lupa juga polo instagram aku juga Disana ada juga perfeelingnya aku sediain Jom langsung aja kita tonton videonya Let's go Jangan lupa sendalnya Sendalnya harus birkenstock Tetap aja bisa ketemu orang yang connect Bisa ketemu orang yang kurang connect Karena at the end of the day balik lagi ke masing-masing personalitynya Apakah cocok apa enggak Hai everyone Aku Sally Gao Dan di video kali ini aku mau share Hai Sally Jadi ini perbedaan Tiongho Indonesia dan Chinese Malaysian atau China Malaysia Nah aku udah 4 tahun ya pernah tinggal di Malaysia Karena aku ngampus disana alias kuliah Terus pas awal-awal dateng Jadi ini perbedaan China Indonesia dan Malaysia guys Jadi mereka bakalan Mereka yang Chinese ya Yang Chinese Malaysian bakalan otomatis langsung ngeliat aku Dan ngomong ke aku Otomatis Pake bahasa Mandarin Terus aku yang kayak Cengak 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 Kagak bisa jawab Ya dibilang ngerti Lumayan ngerti lah ya Dikit-dikit Tapi mau jawab tuh kayak gak keluar gitu Karena gak terbiasa banget kan Ya anyway aku mau sharing ini Karena menurut aku fun aja Dan mudah-mudahan nambah ilmu Dan semoga kalian terhibur Menurut aku ini Poki ini pribadi ya Jadi aku ngomong kayak gini Karena aku udah pernah ngalamin Dan aku tuh udah bisa liat Kalo kira-kira liat di mall Atau di bandara gitu Di Malaysia Terus aku bisa ngenalin Oh ini kayaknya Chinese Indonesia nih Eh ternyata pas dia lewat Bener Ngomongnya pake bahasa Indonesia Nah terus kalo di bandara Ada karakteristik tertentu Aku udah bisa liat Wah ini pasti orang lokal nih Iya bener Orang lokal kayak gitu gitu So langsung aja ke yang pertama Dari atas dulu ya kepala Jadi aku ngeliat bahwa Orang Tionghoa Indonesia itu Lebih suka yang cetar-cetar Yang cetar-cetar Yang cetar-cetar Wavy Jadi atasnya biasanya kayak yang lurus Terus bawahnya tuh keriting Atau wavy gitu ya Pokoknya yang cetar lah gitu Wavy-wavy Nah kalo model emak-emak itu biasanya suka yang mumbung tinggi gitu Keriting-keriting Terus kayak agak disasak Tinggi Seperti itulah Nah tapi kalo Chinese di Malaysia Biasanya dia lebih suka Natural Lurus Oh ya tadi yang tanya itu Indonesia ya Gak bilang bahwa Oh pasti Kalo keriting tuh orang Indonesia Enggak juga Jadi yang aku ngomong ini cuma Kayak mostly Kayak cara membedakannya seperti itu Tapi ya belum tentu Itu jadi Oh udah pasti Itu bener atau salah Cuma kalo kalian udah lama tinggal di Malaysia Kayaknya kalian bisa relate Apa yang aku bilang Kayak susah dijelasin Tapi bisa membedakan gitu Kadang ada yang suka diwarnai Ada yang enggak Jadi Itu gak bisa terlalu dilihat Tapi kalo kita turun lagi ke muka Nah ini beda lagi nih Soal pertama eyelash extension Kalo kalian liat Oh alis mata Kemungkinan besar Yang cetar badai Itu Chinese Indonesia Nah tapi kalo kalian liat Yang lebih natural Atau lash lift aja Atau pokoknya yang Malah gak ada eyelash extension Yaitu kemungkinan orang Chinese Malaysia Nah terus Menurut aku Kalo kayak makeup Kalo orang Indonesia Lebih suka ke western style Atau ke Korean style Kalau di Malaysia itu Lebih suka kayak ke Style Chinese Chinese China Mainland ya Dan Korean gitu Western ada juga Cuma Aku lebih sering liat Orang Indonesia Yang western look Dibanding Orang Malaysia Terus Yang aku observe lagi Orang Malaysia tuh Lebih cenderung suka Fair skin Light skin Nah kalo di Indonesia Kalo di Indonesia Kalo di Indonesia Kalo di Indonesia Lebih suka kayak agak tan Jadi makanya Suka pake bronzer Lebih nyamper ke barat Jangan lupa Sendalnya Sendalnya harus Birkenstock Atau yang sejenis Birkenstock Jadi gak mesti Merknya harus itu Cuma Modelnya mirip-mirip Kayak gitu Kalo sendal Nah kalo sepatu Ya cats biasa sih Rata-rata Tapi di Indonesia Aku liat Dia tuh gaya Bajunya Fashionnya Lebih Ke arah Western lagi ya Tapi Lucunya Menurut aku Gaya Indo tuh Lebih berbaur Sama gaya Asli Norma Di Indonesia Karena mayoritas Di Indonesia Muslim Dan lebih banyak Muslimnya Dibanding yang di Malaysia Nah jadinya Orang Indo itu Lebih suka Pakaian Lebih tertutup Dan menurut aku Itu juga karena Banyak peraturan Misalnya kayak di kuliahan Gak boleh tuh kan Pake celana pendek Pake celana pendek Segala macem Nah tapi kalo di Kampus Malaysia tuh Bebas kan Makanya Langsung keliatan bedanya Kalo aku sendiri Di kampus ya Suka Gota-ganti sih Kadang pake celana pendek Kadang pake celana pendek Kadang pake celana panjang Tapi mostly Emang lebih suka yang panjang Karena alasannya Aku keringinan Gak tahan dingin Di kasut dingin Iya aku ngerti Kenapa orang bisa Pake celana pendek Dan Teng top ke kelas Gapapa sih Kalo tahan dingin Tapi aku gak tahan Oke anyway Jadi kalian gak tau ya Nah terus kalo Masalah sandal itu Khas banget Pokoknya Chinese Malaysia Suka banget pake birkenstock Itu ya tadi Nah kalo di Indo Ternyata pas aku pulang Aku observe kayak Kok orang-orang Gak ada tuh yang Kayak pake birkenstock Banyak Kalo disana tuh kayak Satu kampus Banyak banget Kalian bisa temuin yang Sejenis birkenstock Atau mirip-mirip Birkenstock tuh Jadi Aku kayak Is this a trend? Kayak Why do people buy it so much? Keren baru Terus aku perhatiin lagi Kalo ke kampus itu Orang lebih suka pake yang rapih Di Indo Sedangkan kalo di Malaysia Itu bener-bener casual banget Even presentasi Jadi Kalo presentasinya Tentang kayak Employer project Mesti ketemu Manager Atau atasan Dari Company lain Ya itu harus Sopan rapih gitu ya Kayak pake jazz Atau gak pake button-ups Dan Pake sepatu Yang appropriate Tapi Pada umumnya Kalo presentasi Biasa Rata-rata orang Pakainya casual banget Jadi That's what I find Different sih Cuma highlightnya adalah Sendal Jadi kalian bisa liat Bahwa orang Malaysia Pake sendal itu Highlightnya sendal Terus Chinese Malaysian Juga suka Pake style yang baggy gitu Kayak Chinese from China Jadi kayak Atasan baggy itu Mereka Maksudnya kebesaran Sedangkan kalo di Indonesia Kayaknya baggy itu Kurang trend ya Lebih trend tuh Yang kayak Korean style Atau Western style Dan Yang aku bilang Kalo kita itu Kayak lebih tertutup Dan Tapi Kalo kebalikannya Bisa juga Lebih terbuka Kayak sexy Oh iya I'm gonna limit at that Nah kalo selain fisik Kalian udah bisa tau ya Kalo mereka ngomongnya Pake bahasa Mandarin Kemungkinan besar itu Adalah Orang Chinese Dari Malaysia Kalo mereka ngomongnya Pake bahasa Indonesia Sejawa Bahasa Bahasa Berarti ya orang Indonesia Dan I find it so interesting Karena menurut aku We kinda look alive But somehow not really We look alike Tapi kayak dalemnya Beda banget So Even sama-sama Chinese Tapi beda Tapi cara pikirnya Udah beda banget Karena tinggalin negara Yang beda Jadi That's interesting also Terus Kalo Chinese Malaysia Iya sih Belanja di Taupau Namanya Kalo di Malaysia Nah Taupau itu e-commerce Kayak Tokopedia Lazada Shopee Dan lain-lain Sama aja bedanya Full in Mandarin Dan biasanya Orang suka buy in a box Dan harganya Lebih murah Dibanding kayak Beli di local e-commerce Makanya kayak Mereka suka beli baju lah Suka beli perhiasan lah Pernak-pernik Apa segala macem Itu di Taupau Nah tapi kalo di Indonesia Gak ada Taupau Yang kirim ke Indonesia Setau aku Karena aku pernah coba download Dan gak kirim ke Indonesia Kirimnya cuma ke Malaysia aja Terus Karena mereka bisa Bahasa Mandarin Ya obviously Jadi Gampang Order apa Juga gak takut salah Sedangkan kita kayak Buta-buta gitu Oh iya Yang ini kira-kira Etukat Yang ini bukan Terus aku pikir-pikir ya At the end of the day We're all humans Sama aja Ada yang bisa connect Ada yang enggak Gak peduli apa rasnya Gak peduli apa Nationality-nya Dari mana asalnya Tetep aja Bisa ketemu orang yang connect Bisa ketemu orang yang Kurang connect Karena At the end of the day Balik lagi ke Masing-masing personality-nya Apakah cocok atau enggak So itu aja video dari aku Hari ini Semoga kalian menemukan Sesuatu yang insightful Dan bermanfaat Let me know in the comments Down below Apa pendapat kalian Apakah kalian udah bisa Membedakan Yang mana yang Chinese Indonesia Dan yang mana yang Dari Malaysia Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe Ke channel aku Dan see you guys On my next video Bye Oke guys Nah jadi itulah dia Perbedaan Chinese Indonesia Dan perbedaan Chinese Yang berada di Negara Malaysia gitu Yang di Indonesia tadi Bisa dikatakan Itu rambut-rambut cetar gitu ya Rambut-rambut ala-ala keritingan gitu ya Dan juga dari alis matanya Cetar-cetar gitu Ya keriting-keritingan gitu gitu ya Yang biasa-biasa aja Atau yang panjang aja Itu dari Malaysia Dan yang cetar-cetar Keriting-keritingan Itu dari Indonesia gitu Jadi bisa dibedakan gitu Oke thanks Ya buat Sally Yang sudah memberikan Ya pengalamannya gitu ya Jadi kita semuanya Bisa mengetahui gitu ya Perbedaan Chinese Indonesia Dan juga Chinese Dari negara Malaysia gitu Oke guys Nah jadi sampai disini video ini Lebih dan kurang salam Minta maaf Jadi jika ada perkataan salah-salam Salah silahkan luruskan Di dalam komentar Jangan lupa juga Kuatkan uhwah kita Indonesia Dan Malaysia Kuatkan keharmonisan Indonesia Dan Malaysia Kita tetap iman Satu rumput satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai Satu agama dan agama lainnya Oke jadi saya Salan Jangan lupa juga Komentar di bawah Atau bisa DM aku di Instagram Kita mau next react Video apa lagi gitu ya Oke jadi saya Salan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you the next video Bye bye